Apa garis besar yang ingin Prof Evi sampaikan di Newsmaker kali ini Prof berkaitan dengan insiden penolakan masuk UAS ke Singapura? Silahkan Prof Sebetulnya itu adalah hak semua negara, setiap negara untuk menyeleksi para pendatang yang ingin masuk ke negaranya karena mereka memang punya hak untuk jadi kita sebagai tamu juga harus menurut saya sih tahu diri juga mengikuti hukum yang berlaku dan memang memenuhi syarat-syarat kalau tetap sudah memenuhi syarat-syarat sudah memenuhi ketentuan hukum masih juga ditolak, saya pikir ya nggak usah ngotot lah, pergi aja ke negara lain itu aja ya